PANSER SNAX IHLAS Pemain loyal PSIS Semarang kabarnya deal dengan PSS Sleman Supporter PSIS Semarang, PANSER BIRU dan SNAX tampaknya harus ikhlas bila tim kebanggaannya kehilangan pemain yang loyal Dilansir oleh TribunWow.com, pasalnya, pemain yang loyal tersebut kabarnya sudah deal dengan PSS Sleman Pemain yang dimaksud adalah Harinur Yulianto Diketahui, Harinur Yulianto adalah satu di antara pemain yang loyal di PSIS Semarang Pesepak bola kelahiran kendala, Jawa Tengah tersebut membela PSIS Semarang selama hampir 10 musim yakni dari 2012, 2013 hingga saat ini, yakni 2022, 2023 Kini, beredar kabar bahwa Harinur Yulianto akan hijrah ke PSS Sleman pada musim mendatang Kabar dealnya Harinur Yulianto dengan PSS Sleman tersebut sudah tersiar di jagad maya dan dipanaskan oleh akun-akun media sosial yang membahas tentang rumor transfer pemain dan pelatih Liga Tanah Air Satu di antaranya oleh akun medsos Instagram at Liga Wakanda Indonesia pada minggu, tanggal 30 April tahun 2023 Gersep men, baru aja rumor kabarnya udah deal aja, tulis at Liga Wakanda Indonesia Hanya saja, belum ada statement dari PSS Sleman dan PSIS Semarang terkait rumor Harinur Yulianto Di lain sisi, Harinur Yulianto juga belum buka suara terkait rumor deal dengan klub kebanggaan Slemania dan BCS tersebut Menarik dinantikan, apakah Harinur Yulianto merapat ke PSS Sleman atau bertahan di PSIS Semarang di musim 2023-2024 klub? PSIS Semarang rayu pemain Brazil dengan banderol harga 2,61M, berhasilkah? PSIS Semarang tertarik untuk mendatangkan Tago Becerra dos Santos, gelandang bertahan asal Brazil pada bursa transfer Liga 1 2023-2024 Pesepak bola 26 tahun itu digadang-gadang mengisi slot pemain asing Eropa musim depan Menggantikan Nikola Kovacevic yang terkendala administrasi Manajemen PSIS Semarang sangat tertarik untuk mendatangkannya sebagai pemain baru pada kompetisi musim depan Berdasarkan data di transfermat, Thiago dos Santos berstatus pemain pinjaman di klub Ituano Futebol Klube di seri B Liga Brazil Pemain ini memiliki harga pasar 2,61M dalam satu musimnya Pemain bertinggi 180 cm ini pada musim 2023, sudah memainkan 3 pertandingan dan mendapat 1 karu kuning Prosentasenya musim ini sebagai pemain utama, 63%, dan rata-rata memainkan 64 menit dalam setiap pertandingan Thiago dalam karirnya lebih banyak menyandang status pemain pinjaman Dari pemain di level kejuaraan regional, kini naik kelas ke seri B Liga Brazil Sebelum di Ituano, dia masih tercatat sebagai pemain esporte Klube Aquasanta, SP, dengan level Liga di kejuaraan regional Sebelumnya memperkuat A Internasional de Limeira di klub Serie A1 atau kejuaraan regional di Brazil Dia pernah memperkuat Botafogo SP, di seri B, loga Brazil sebagai pemain pinjaman pada tanggal 1 April tahun 2022 Thiago Becerado Santos, sampai saat ini masih belum ada titik temu soal nilai kontrak Thiago masih nego-nego, kata CE OPSIS Semarang Yoyo Sukawi singkat Terima kasih telah menonton!